Rencana Prabowo tambah kementerian tuai kritik, ajang bagi-bagi jatah, birokrasi makin panjang. Partai Gerindra membuka peluang merevisi aturan menyusul wacana penambahan nomenklatur kementerian. Menanggap itu, pengamat politik Deddy Kurniasyah memperingatkan jangan sampai pemerintahan mendatang kegemukan. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, ini wacana penambahan nomenklatur dari 35 menjadi 40 di Kabinet Prabowo Subianto terlalu berlebihan. Imbasnya, gerak pemerintahan justru bakal semakin lambat. Gerak pemerintah makin lambat mengingat alur birokrasi kian panjang, kata Deddy kepada wartawan pada hari Senin 13 Mei 2024. Bukan saja soal alur birokrasi, Deddy melihat penambahan jumlah nomenklatur kementerian tersebut hanya menjadi ajang bagi-bagi jatah. Ia berujar, komposisi kursi kabin yang ditambah cenderung untuk mengakomodasi kepentingan politik dibandingkan soal laju pembangunan. Banyaknya pos yang dibentuk oleh presiden akan menjadi ajang pembagian kekuasaan tim sukses di Pilpres dan juga partai pengusung. Selain menghabiskan banyak anggaran, juga akan terancam minim kerja, terang Deddy. Sebaliknya, Deddy berpandangan agar pemerintah lebih baik melakukan restrukturisasi kementerian di tingkat daerah. Saat ini, tidak semua kementerian memiliki garis struktur yang lengkap hingga ke daerah, kata Deddy. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani bicara mengenai peluang melakukan revisi terhadap undang-undang tentang kementerian negara, menyusul wacana penambahan nomenklatur kementerian pada pemerintahan Prabowo Subianto mendatang dari 34 menjadi 40. Menurut Muzani, peluang melakukan revisi memang dimungkinkan sebelum Prabowo dilantik menjadi presiden pada 20 Oktober 2024. Ya, mungkin revisi itu dimungkinkan, kata Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada hari Minggu 12 Mei 2024. Ada beberapa alasan mengapa undang-undang tentang kementerian negara berperluang direvisi. Salah satunya, menurut Muzani, lantaran aturan mengenai jumlah nomenklatur di undang-undang tersebut di satu sisi membatasi bagi presiden terpilih dalam memimpin negara 5 tahun ke depan. Muzani berpandangan, setiap pemerintahan memiliki kebutuhan nomenklatur kementerian yang berbeda untuk menyesuaikan dengan tantangan zaman dan program yang bakal diterapkan. Ia mencontohkan, misalnya ada perubahan dari era presiden kelima, yaitu Megawati Soekarno Putri, ke presiden keenam Susilo Mumpung Yudhoyono, hingga ke presiden Jokowi Dodo atau Jokowi. Dan apakah dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo ada perubahan? Itu yang saya belum tahu, kata Muzani. Tetapi, karena setiap presiden punya masalah dan tantangan yang berbeda, itu kan kemudian menurut saya undang-undang kementerian itu bersifat fleksibel, tidak terpaku pada jumlah dan juga nomenklatur imbu dia. Terima kasih telah menonton!